Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sebentar Nah di pertemuan 1 itu kan kita ngomongin tentang dasar multimedia ya Terus di pertemuan 2 itu dasar sinematografinya Terus di pertemuan 3 itu tentang tool yang akan kita pakai untuk edit-edit video Ini adalah Adobe Premiere Kemudian yang pertemuan keempat itu mengenai production book Sama sedikit video-video referensi ya Akun-akun referensi yang bisa kalian pakai Terus pertemuan kelimanya juga lanjutan dari production book Sama referensi juga Nah mata kuliah ini Visual Cinematography Jadi rencananya saya akan minta kalian untuk membuat satu buah video Bebas temanya apa Tapi harus memenuhi unsur-unsur Ataupun prinsip-prinsip yang ada di Cinematography Nah dasar ataupun teori-teori bisa kalian melihat di Yang di pertemuan 1 sama pertemuan 2 ya Teknik-teknik melakukan shooting Teknik-teknik pencahayaan Ataupun pergerakan kameranya Nah itu kalian bisa lihat di pertemuan 1 sama pertemuan 2 ya Dasarnya ada di situ Kemudian Nanti Sampai UTS Ini kalian shooting aja dulu ya Jadi kerjaannya shooting aja Temanya bebas Kalian yang menentukan sendiri Cuma di sini saya mau tanya ke kalian ya Ini kan ada berapa orang 5 atau 6 orang yang kalian ya Nah mau dibuatkan per kelompok atau per orangan Lalu pendapat saya Untuk video visual ini Kayaknya per kelompok aja deh Pak Soalnya Kayaknya agak Kayaknya kalau sendiri-sendiri tuh Ribet tuh kayaknya Tapi gak tau deh tes serah Cuma menurut saya Si Mas Agus? Lo kalau menurut Agus gimana? Saya sendiri oke berdua gak apa-apa Udah biasa sendiri ya Tapi kalau Tapi kalau sendiri juga oke juga Pak Gak masalah Gak masalah Saya lihat ini dulu deh Kalau ini 5 orang atau 6 orang sih? Kalau 6 orang kan itu Genap kan Bisa berdua-berdua 6 aturan Pak 6 Tapi Alvin Raka itu Jarang muncul Oh dia Sama Eko Eko ya Vero itu? Ada kan Vero Vero, Eko Vero Itu beda orang kan ya? Beda-beda Vero, Eko, Alvin itu beda Cuman setau kita Kalau Alvin Raka itu Kerja makanya Alvin Orang sempat Megang-megang ginian Itu Alvin namanya? Ya itu Alvin Raka Nah ini saya sebutin ya Yang ada di absennya saya M. Eko Itu Eko ya berarti ya Messi, Agustin Agus Rosit Febiola Vero Nah itu aja Baru berderima Jadi Alvin yang belum ada ya berarti ya? Ya Si Alvin itu memang dari dulu gitu ya? Garang Iya Pak Selama kelas orang Saya ini jarang Lihat dia masuk Pak Oke deh Berarti Minimal Saya buatkan Ini aja ya Dua Dua orang Per kelompok ya Atau Kalau mau bertiga Eh Bapak aja nentuin Nah nanti Kalau kalian dapet yang si Alvin gimana? Kerja sendiri gak? Gak apa-apa deh Gak apa-apa deh Bapak aja dia nentuin Daripada nentuin sendiri Itu lebih ribet Pak Oke Tapi ini Kalian kenal semua kan Orang-orangnya? Kenal Kenal Pak Oke oke Nanti saya yang tentukan Jadi Ada 6 orang Nanti akan saya membokkan Tiga kelompok ya Satu kelompoknya Dua orang Oke Nah si Messi mungkin baru gabung Jadi Seperti yang saya bilang tadi Sampai UTS Itu kalian Shooting aja dulu Shooting Tentang Video-video Temanya bebas Ya Nah Shooting bukan asal shooting ya Jadi Kalian HP Boleh pakai kamera Yang agak bagusan Mirrorless Seperti itu Tapi harus Memenuhi prinsip-prinsip Dasar-dasar dari Ilmu Cinematografi ya Nah Kalian bisa Lihat Yang di pertemuan 1 Sama pertemuan 2 Teknik Menjalankan Menggerakkan kamera Teknik pencahayaannya Ataupun Pengambilan gambarnya Angelnya Ya Atau saya tunjuk aja ya Langsung ya Disini ya Tim-timnya siapa Iya pak Saya Cet Sini Cet Kelompok 1 Saya berdasarkan absen aja ya Biar Enak ya Eko sama Messi Ya pak Langsung kaget Langsung kaget ya Lompok 2 Agus Rosit Sama Feby Hai Agus Rosit Ini bukan Canggung nentuin ya Emang di Absennya gitu Feby Kelompok 3 Pero Sama Siapa Alvin ya tadi ya Alvin Nah gitu ya Nah Ini kan sudah ada Kelompoknya Sudah ada Siapa sendiri Oh Eko Eko si Messi ya Si Messi Messi Perwakilan Kelompoknya Udah ada Bayangan Belum mau buat Apa gitu Idenya Apa pak Video buat Buat nilai UTS nya Kalian Belum pak Belum Mas Agus Ya pak Gimana Belum 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 Kayaknya Pasti didiskusikan lagi Sama Gus Oke Gus Tapi ini ya Jangan lupa Untuk yang ini Pergerakan kameranya itu Saya Sharekan sebentar Ajar Visual Saya sharekan ya Ini ya Visual Si Saya langsung aja Ke ininya Nah nanti Kalian harus Apa ya Dalam Dalam Shooting nya Kalian itu Ya harus Ada ya Minimal satu aja Dari beberapa Teknik dasar ini Yang terkandung Di videonya kalian ya Misalnya Kalian nge shoot nya Extreme long shot Jauh sekali Terus Variasinya lagi Kalian nanti bisa Extreme close up Jadi ada yang jauh Ada yang deket Misalnya kayak gitu aja Ini untuk yang Basic shot ya Nah ini Bisa aja Terus Kita lanjut Saya buka Minimal Satu atau dua Gitu ya Per tekniknya Kemudian Kamera angle nya Dari Dari sisi Angle Sudah pandangnya Saya minta Ada yang Jauh Seperti ini Kemudian Ngambilnya dari Samping Ini kan dari Samping ya Gambar Gambar gedungnya itu Dari samping Terus Ini bentar Ini ya Ngambilnya dari Samping gitu Kalau kalian Ngambil Apa ya Pemandangan Ataupun Gambar gedung Ada yang Ngambilnya dari Samping Jangan hanya Dari depan Terus Nah ini Ada yang Eye angle Eye angle berarti Kameranya di atas Objek yang kalian Sur itu Di bawah Terus Kalau Oh sorry ya Eye angle itu yang Sejajar Sama mata Kalau yang High angle itu yang Dari atas Kalau low angle itu yang Dari bawah Harus Ada ininya Di videonya kalian Terus Ini ya Yang eye angle Pokoknya Posisi kamera Harus sejajar Dengan mata Terus Ini yang dari atas Terus Terus Ini yang dari Bawah Terus Saya cepetin aja ya Nah Ininya juga ya Ini Objektif Shot Berarti kalian Ngambil gambar itu Ada kalanya Si aktor itu Tidak melihat ke kamera Jadi seperti Apa namanya Kalau yang Ngetrend sekarang itu Namanya Yang Candid ya Kamera Candid gitu Nah Pokoknya Kalian harus ada Sisitkan Satu Shooting Adegan Yang Candid Terus Ini Ini yang Objektif Tadi Kemudian yang Subjektif Nah Baru Si aktornya Melihat ke kamera Seperti Dialog Itu kan Ada Wawancara Pas dia Ngomong Itu Kalian bisa Tampilkan Matanya Melihat ke Kamera Terus Nah Ini Kalau Lagi Dialog Jadi Saling Perhadapan Jadi Kamera itu Bisa Saling Dituker Posisinya Jadi A Ke B Atau Sebaliknya Kemudian Kamera Movement Nah Ini pakai Alat Bantu Seperti Rail itu Nah Ini Bisa kalian Akalin Pakai DIY Do it Yourself Yang Siapa Karen Exchange Itu Dia kan Banyak Trick Trick Itu Nah Kalian bisa Pakai Alat Bantu Yang Yang mudah Yang mudah Banyak Dijempai Untuk Menciptakan Efek Dolly Ini Tinggal Delete Lagi Yang Di Apa Karen Exchange Kemudian Panning Tilt Tracking Itu Juga Penting Pertama Following Shot Panning Pergerakan Kameranya Kiri Ke Kanan Kalau Panning Jadi Misalkan Nanti Kalian Shooting Adegan Orang Jalan Ada Dia Dari Kiri Shooting Ke Kanan Kameranya Bergerak Terus Kalau Panning Masih Panning Kalau Tilt Kalau Tilt Itu Dari Atas Ke Bawah Nanti Tinggal Dicari Aja Salah Satu Bentuk Aplikasi Penerapan Di Videonya Kalian Yang Tilt Sama Pan Terus Tracking Ini Bisa Juga Pakai Alat Bantu Yang Diakalin Kayak Yang Di Karen Exchange Itu Tidak Perlu Pakai Rail Kayak Gitu Kemudian Ini Fungsinya Saya Cepetin Aja Nah Kalau Following Shot Ini Pergerakan Kamera Mengikuti Subject Ataupun Aktor Jadi Kalau Aktor Jalan Dari Kiri Ke Kanan Kameranya Mengikuti Mengikuti Ikut Maju Ikut Bergerak Following Oke Gitu Nah Saya Tawarkan Ke Kalian Apakah Mau Dibuatkan Satu Yet Well Kalian Bisa Tetap Muka Ataupun Ketemu Di Kampus Segitu Kan Kalian Ini Berlima Atau Berenam Jadi Bisa Tidak Masalah Terus Di Sesi Itu Nanti Akan Kita Coba Shooting Kalian Itu Gimana Dari Materimetry Yang saya Berikan Gimana Mau Enggak Mau Pak Mas Agus Mau Yang lain Nah Nah Kalau Mau Itu Minggu Depan Aja Minggu Depan Kan Minggu Ketujuh Minggu Ketujuh Kita Ketemu Terus Belajar Deh Itu Shooting Shooting Oke Oke Pak Oke Ada lagi Yang mau Ditanyakan Sampai Disini Nah Jadi Itu kan Saya Cerita Tadi UTS Baru Sampai UTS Kalian Shooting Temanya Kalian Sendirian Menentukan Mau Temanya Apa Terus Projek Sampai Ke UAS Setelah Kalian Shooting Itu Akan Kita Edit Edit Ini Pakai Yang Adopt Premiere Itu Nah Baru Di UAS Itu Akan Dikumpulkan Hasil Hasil Editing Ya Gimana Cukup Jelas Enggak Sampai Disini Jelas Jelas Video Videonya Itu Akan Menyusul Setiap Setiap Minggunya Jadi Sebelum Seperti yang Kemana-kemana Jadi Sebelum Kalian Masuk Diajar Itu Saya Akan Buat Dulu Sebelum Jadi Saya Juga Nyecil Buat Videonya Itu Tutorialnya Itu Saya Cicil Seminggu Sekali Jadi Gak Bisa Sampai Selesai 16 Mata 16 Pertemuan Ini Oke Sampai Disini Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Miss Miss Apa Gimana Cukup Udah Jelas Kalau Manya Silahkan M Echo Echo Yang mana Echo Coba Di Aktifkan Kameranya Ini Belum Pernah Lihat Echo M Echo M Echo Oke M Echo Gimana Kameranya Diaktifkan Dulu Yang Video Video Si Karen Itu Udah Delete Belum Tips Sama Tricknya Kan ada Tiga Yang Saya Share Akun Akun Itu Buka Instagram Dulu Sebentar Oh iya Production Book Itu kan tugasnya Kalian Ya Production Book Itu Jelas Nggak Kalian Kalau Production Book Gimana Production Book Book Production Book Itu Hanya Hanya Apa ya Teori Saja ya Jadi tidak usah kalian buat untuk yang nilai UTS ini. Tapi harus dipahami apa manfaat dari production, book ini. Nah nanti untuk tugasnya kan saya bagi dua penjelasannya. Tapi nanti kalian kumpulkan dalam bentuk file gabungan saja ya. Nah yang pertama itu. Sebentar. Nah kalian cari satu buah video bebas. Bebas dapat dari mana? YouTube ataupun Instagram. Terus kalian tentukan tema videonya itu apa. Terus kalian isikan URL sumbernya dapat dari mana? Kalau dari YouTube tinggal diisikan YouTube-nya di sini link-nya. Kalau Instagram tinggal diisikan IG-nya di sini ya. Kemudian ini kalian harus mikir sedikit nih. Latar belakang pembuatan video. Kenapa? Orang itu, orang yang buatnya ingin membuat video tersebut ya. Jabarkan ke bagian ini. Kemudian temanya apa? Kalian tentukan sendiri ya. Terus durasi itu tinggal di-lihat aja videonya berapa. Terus diproduksi dibuat oleh siapa. Nah terus ini storyline ini juga kalian harus mikir juga ya. Setiap video itu pasti ada tiga bagian ya. Yang pertama ada opening. Kemudian yang kedua ada content. Dan yang ketiga pasti akan ada closing ya. Setiap video pasti akan ada itu. Nah walaupun minimal kontennya itu hanya sedikit. Tapi pasti akan ada opening, content, sama closing di setiap video. Nah dari video yang kalian dapatkan. Kalian harus rincikan. Bagian openingnya itu dia ngapain? Nah tinggal di-jabarin aja pakai metode paragraf gitu. Seperti mengarang. Si A gini-gini-gini. Terus si B gini-gini-gini. Nah itu di bagian openingnya. Kemudian di bagian konten itu baru kalian jabarkan isi dari video tersebut. Itu tujuannya buat apa sih. Boleh dibagi menjadi beberapa part seperti ini. Bagian satu, bagian dua, bagian tiga seterusnya. Boleh juga menjabarkannya langsung dalam bentuk paragraf yang detail. Kemudian closing sama seperti yang di opening. Harus ditentukan juga closingnya. Kemudian sasarannya itu kan kalian pasti bisa mikir ya. Itu orang buat video tujuannya untuk apa. Yang target pasarnya itu siapa gitu ya. Kemudian kira-kira dia pakai buat videonya itu pakai kamera atau pakai DSLR atau mirrorless atau kamera yang pro gitu ya. Tinggal diisikan, dipilihkan di sini. Kemudian breakdown scene-nya. Ada berapa scene di video kalian itu? Tinggal dituliskan di sini ya. Scene satu, lokasinya di mana waktunya siang atau malam gitu ya. Kemudian scene dua, lokasinya di mana waktunya di mana sampai seterusnya sesuai dengan video yang kalian buat. Nah, nanti contoh penjabarannya kayak gini. Contoh daftar lokasi ada beberapa tempat sesuai dengan video yang kalian buat. Ataupun kalian pilihkan yang tadi. Nah, nanti saya ngeceknya. Apa yang kalian jabarkan di sini sama video itu nanti akan saya lihat berdasarkan URL ini ya. Jadi, sebelum kalian mengumpulkan, pastikan URL-nya itu aktif ya. Dan kalau dibuka itu langsung nongol ke videonya. Oke, gitu untuk yang pertama. Kemudian, Nah, stop. Kemudian yang ke bagian keduanya. Nah, pertemuan lima itu mikir-mikir lagi ya. Ya, kalian ngarang-ngarang aja. Pokoknya harus diisi ini peralatan sama anggaran ya. Nah, untuk bagian kamera department, dia pakai apa? Pakai smartphone kah, DSLR kah, atau apa? Terus, biayanya berapa? Kalau dia nyewa, berarti harga sewanya berapa? Kalau dia pakai peralatan kampus, berarti nyewanya berapa? Kalau pakai peralatan pribadi, berarti enggak pakai duit ya, berarti free. Itu, tinggal dituliskan di sini. Terus, untuk bagian sound, dia pakai microphone DSLRK, atau pakai headphone gitu, untuk perekaman suaranya, kira-kira aja. Kemudian, di bagian lighting, ada enggak dia pakai pencahayaan untuk melakukan syutingnya mereka ya? Kalian pikirkan saja, kira-kira. Kemudian, produksinya itu sudah pasti pakai HDD ya, buat menyimpan data. Kemudian, teknikalnya itu pakai, misalnya pakai Dolly ya. Ya, Dolly itu kan agak mahal ya. Nah, tapi kalau di video kalian itu enggak ada adegan-adegan yang pakai Dolly ya, ini tinggal diapus saja. Nah, terus kira-kira berapa totalnya. Kemudian, baru dijumlakan, ini total ininya, peralatan berapa, ad artistiknya berapa, terus sama konsumsi. Terus, production note ya, siapa-siapa saja yang berkaitan mengerjanya sama video tersebut. Kalau kelihatan di video itu ya, kalau enggak kelihatan, ini di kosongin aja. Karena ada video yang enggak menampilkan itu ya, kalau dia menampilkan, kena catat. Nah, untuk yang tabel kerja, itu kalian kira-kira aja. Ikutin aja kira-kira selisih satu minggu-satu minggu ya. Untuk setiap kegiatannya ini. Misalkan di pertemuan pertama ada rapat kelompok, terus penentuan job, dan pembuatan judul. Terus, ininya disesuaikan juga. Terus, dimikirkan juga sama bagian produksi, sama pasca produksi untuk video yang kalian dapatkannya tadi ya. Jadi tentukan dulu videonya, mau video apa, baru kalian bisa menjabarkannya seperti ini. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada, cukupkan sampai di sini ya. ini Vero, itu, Vero gabung sama kelompok Alvin ya. Eko sama Messi ya. Nah, nanti jangan sampai terlewat ya. Kita UTS itu di pertemuan ke-8, dua minggu lagi. Jadi kalian harus cepat menentukan temanya apa, terus baru dijabarin, mau ngapain, adegan-adeganya seperti apa, dialognya, kalau mau pakai dialog, terus baru lakukan shooting. Nah, saya minta, kita kan ketemu tatap muka di pertemuan tujuh ya. Jadi, di pertemuan tujuh itu, kalian sudah bawa konsepnya ya. Temanya apa, mau dialognya apa, kalau mau pakai dialog, terus, konsepnya seperti apa. Terus saja di satu lembar kertas, terus dicetak gitu ya, karena kita akan tetap muka nanti. Untuk konsep di UTS-nya nanti ya. Oke? Lepuk gitu dulu ya. Iya, Pak. Messi sama Eko, Vero sama Alvin, Mas Agus sama Febiola ya. Oke gitu. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, boleh jawab klik saya atau nanya di grupnya. Kemudian, tugas, jangan lupa, tugas itu saya kasih kesempatan sampai UTS saja. Tugas yang production buat yang tadi ya, sampai UTS. Jangan lupa juga untuk, minggu depan, tatap muka sama, konsep, konsep mau buat video apa. Oke? Saya cukupkan sampai disini ya, ketemu lagi minggu depan. Jaga-jaga kesehatan ya. Salam sehat. Selamat sore. Saya cukupkan sampai disini. Saya end ya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol like, kemudian share, terus bisa juga kalian bunyikan tombol notifikasi supaya kalian bisa terus update video-video yang saya perperli di channel ini. Oke? Demikian, selamat sore dan terima kasih. Salam buliur. Selamat menikmati.